Intro Di Indonesia, burung rangkong juga dikenal dengan nama julang, enggang, dan kangkareng. Burung rangkong termasuk ke dalam keluarga Posera today. Dalam bahasa Inggris, burung rangkong dikenal dengan nama burung hornbill. Burung ini juga bisa kita temukan di Afrika dan wilayah tropis seperti Asia Tenggara. Itu kenapa burung ini mudah ditemukan di wilayah Indonesia, Papua New Guinea, dan juga Thailand. Di Indonesia terdapat 13 jenis burung rangkong, dan kesemua jenis burung rangkong ini berwarna hitam. Burung rangkong ini memiliki ciri khas tersendiri pada kepala dan paruhnya. 13 jenis burung rangkong di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumba, hingga Papua. Burung rangkong juga dikenal dengan sebutan petani hutan. Sebutan ini dikarenakan burung rangkong memiliki kemampuan untuk menebar biji ke seluruh hutan. Dengan tubuh besarnya, burung rangkong memiliki jelajah terbang hingga 100 km. Dan kebiasaannya memakan buah-buahan hutan, hal inilah yang membuat dia membawa satu biji tanaman terbang dan terjatuh di tempat lain. Burung rangkong yang suaranya keras ini kerap bertengger di pohon-pohon yang tinggi dan membuat sarang mereka pada pohon tinggi dan besar, di mana biasanya berukuran diameter 45 cm. Burung rangkong juga dikenal karena ciri fisiknya yang cantik. Burung ini termasuk dalam burung berukuran besar, yaitu sekitar antara 65 cm hingga 170 cm. Sedangkan berat tubuhnya rata-rata mulai dari 290 hingga 4200 gram. Semua burung rangkong memiliki ciri paruh yang besar, namun ada satu yang paling unik, yaitu rangkong gading. Di mana rangkong ini satu-satunya rangkong yang memiliki paruh berupa cula atau gading. Paruh ini terbuat dari zat karatin, bahan yang sama untuk membuat kuku kita. Burung rangkong dapat hidup sangat lama, usianya sekitar 35-40 tahun di alam liar. Dan yang sangat menarik dari burung rangkong ini adalah, ternyata burung rangkong sangat setia pada pasangannya. Ketika burung rangkong sudah menemukan pasangannya, mereka tidak berganti pasangan dan bersama membesarkan anak mereka. Saat burung petina mengerami telur di atas pohon, burung jantan akan menjelajahi hutan untuk mencari makanan. Burung jantan kemudian memberikan makanan ke burung petina yang sedang mengerami telurnya. Seekor burung rangkong yang ditinggal mati pasangannya, tidak akan mencari pasangan baru. Sehingga ketika burung rangkong jantan mati, maka dapat membuat burung rangkong betina mati di dalam sarang dengan anak mereka. Kita patut berbangga bahwa populasi terbesar burung rangkong ada di Indonesia. Namun sayangnya sampai sekarang ini, masih banyak pemburu serakah yang mengincar burung rangkong untuk diambil gadingnya. Itu berarti mereka mencari burung ini untuk dibunuh. Karena gading burung ini dijual sangat mahal di negara tirai bambu. Terima kasih telah menonton!